Oke, kita praktekkan untuk melipat nege hasil karya kita kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Evin Bino Di video kali ini, saya akan membuat meja lipat dari bajaringan Proses pembuatannya tidak sempat ke video ya teman-teman Ini seperti ini, ini belum jadi, ini masih setengah jadi ya Ini bahannya kanal C ya, kanal C bajaringan Ini untuk ukurannya, spesifikasinya Untuk lebar mejanya 80 cm dan panjangnya 160 cm Untuk tinggi kakinya ini 70 cm ya teman-teman ya Ini kakinya bisa dilipat seperti ini, ini posisi terlipat ya teman-teman ya Ini seperti ini kakinya, ini bisa dibuka ya, buka seperti ini Nah ini kalau dibuka, ini meja ini buat jualan jadi lebih praktis ya teman-teman ya Portable gitu, jadi kalau ngangkat-ngangkat nggak makan tempat Nah ini seperti ini setelah dibuka ya, nah hasilnya seperti ini Ini masih berupa kerangka, ini belum jadi Masih setengah jadi ya Jadi engselnya disini Saya pasang engsel, dua biji kanan dan kiri Ini untuk tinggi kakinya ini 70 cm Untuk lebarnya 80 cm Seperti ini Ini 70 cm sampai sini aja Jadi ini tambahan 7,5 cm Jadi total tingginya 78 cm kira-kira ya Kurang lebihnya Seperti ini Ini nanti tinggal dipasangi Apa, triplex di atasnya ya teman-teman ya Oke, ini untuk pengunci kakinya ini Yang itu teman-teman, yang bawah itu Belum terpasang Mari coba kita berdirikan ya Ayo mas Ini praktis sekali Mejanya portable Jadi ini juga ringan Enteng dan Yang pasti kokoh Seperti ini Jadi setelah jualan nanti Langsung dikukuti Langsung disipat aja Nah ini model penguncinya seperti ini Ini tinggal di penggang Seperti ini Dia sudah mentok Seperti ini langsung Masuk Jadi dia bakalan kuat Nggak akan Ngelipat sendiri ketika digunakan Kanan-kiri seperti ini modelnya Ini kuat Jadi kalau tanpa penyangga tengah ini Ini bisa terjadi ketika digunakan Kakinya bisa nutup ya teman-kiri Jadi mejanya bisa ambruk Tapi kalau sudah dipasang ini Pengaman tengah ini Ini nggak akan melipat ya Ini mau diangkat Yang akan dilipat juga Nggak akan bisa Ini nggak akan melipat Aman Jadi ini Praktis lah Untuk nanti jualan Proses pengukuran dan pemotongan Alas meja ya Ini bagian paling atas mejanya Kita menggunakan Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Dan tentunya lebih kuat Jika dibandingkan Menggunakan plat aluminium Kalau aluminium Biasanya tipis Gampang sobek Kalau ini Mudah-mudahan Lebih kuat ya Terus ini nanti Ini Meja bagian paling atas Menggunakan ini Terus bawahnya itu Kita menggunakan triplex Seperti ini Jadi Rangka tadi Terus kita Pasang triplex Seperti ini Terus kemudian Atasnya Nanti kita tutup Lembaran plat Galvalum Tadi ya Kemudian Nanti kita cepit Menggunakan siku Seperti ini Kita cepit bagian tepinya Muter Nanti kita pasang Bagian pinggirnya Kita pasang Siku seperti ini Kita Ripet Di bagian Sisi tepi luarnya Seperti ini Bagian tepi Bagian panjangnya Juga kita Ripet Kita Pasang Siku seperti ini Kemudian Kita ripet Di beberapa Bagian Pokoknya kita Keliling Seperti ini Kita pasangi Siku Dan kita Ripet Seperti ini Oke teman-teman Hasilnya Seperti ini Sudah terpasang Semua ya Ini untuk Bagian Alas Mejanya Sudah terpasang Seperti ini Kelihatan gagah Sekali ya Mejanya Tentunya Tentunya ini Sangat kokoh Untuk Mejanya Ini bisa Dilipat Nanti kita Praktikan Untuk Proses Lipat Dan Proses Pemasangan Atau Proses Membukanya Di setiap Sisi Mejanya Ini kita Pasangi Hulu 2x4 Seperti ini Kita pasang Menggunakan Skrup Gipsum Seperti ini Jadi Hanya 3 sisi Yang kita Pasangi Penghelang Seperti ini Mejanya Tujuannya Agar Barang dagangannya Enggak melorot Kedepan Atau Kesamping Soalnya Ini kan Bahannya licin Teman-teman Jadi harus kita Kasih Siku Seperti ini Atau Tataan Agar Barang dagangannya Enggak melorot Keluar Kita ninggal Yang bagian Belakang Ini Kita enggak Kasih Karena Kita jualannya Dari sini Teman-teman Kita Ngedol ini Dari sini Jadi Barangnya Biar enggak Melorot ke depan Atau Kesamping Kanan-kiri Seperti ini Kita pasangi Hulu 2x4 Kita pasang Menggunakan Kita Burkan Sampai Tembus Ke triplek Tembus Ke rangka Bajaringannya Oke teman-teman Hasilnya Seperti ini Mejanya Sudah Jadi Tinggal Di Finishing Bagian Yang tajam Masih Dikikir Biar Enggak Ngenain Tangan Ini Bahannya Dari Bajaringan Seperti ini Hasilnya Ini Sudah Dipasangi Apa Hulu Tujuannya Agar Barang Dagingannya Enggak Melorot Keluar Dari Meja Jadi Ketiga Sisi Mejanya Kita Kasih Penghelang Seperti ini Ya Karena Meja Dengan Bahan Ini Kan Licin Teman-teman Jadi Kalau Tidak Dikasih Penghelang Nanti Dagingannya Bisa Melorot Seperti ini Nanti Kita Melipatnya Dan Membukanya Oke Kita Praktekkan Untuk Melipat Meja Hasil Karya Kita Kali Ini Kita Copot Dulu Untuk Menyangga Bagian Bawah Seperti ini Ini Modelnya Slip On Tinggal Dimasukkan Seperti itu Kita Lepas Kita Taruh Dulu Terus Tinggal Kita Lipat Untuk Mejanya Cara Lipatnya Gampang Kita Tidurkan Seperti Ini Kita Tidurkan Pelan Nah Tinggal Kita Lipat Untuk Kaki Kakinya Seperti ini Oke Coba Diangkat Mas Enteng 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 Jadi Ini Untuk Pedagang Pedagang Yang Mejanya Harus Dikukut Kalau Setelah Datang Ini Meja Seperti ini Cocok Banget Nah Ini Cara Merakitnya Juga Gampang Sekali Seperti ini Kita Dasar Tinggal Kita Pasang Lagi Untuk Penyangga Kakinya Tujuan Penyangga Kakinya Agar Mejanya Nggak Nutup Untuk Kakinya Takutnya Kesenggol Kesenggol Pembeli Nanti Nutup Sendiri Mejanya Akan Amruk Seperti ini Gampang Banget Praktis Dan Yang Pasti Ringan Untuk Dibawa Cocok Sekali Untuk Pedagang Yang Tidak Mangkal Tetap Jadi Untuk Mangkal Yang Harus Dikukuti Atau Diberesin Setelah Dagangannya Habis Oke Teman Sekian Dulu Video Kali Ini Semoga Ini Menginspirasi Teman Teman Semua Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmat Wabarak Seguit Terima To Syct Nintendo Trevor From comment Golden Allen Aem